Oke, disini kenapa dia jadi juara tiga ya. Sebenernya kita suka nih ide sedia ya. Bikin, apa ini? Stawit jadi bohlam ya. Iya, bos stawit jadi bohlam. Gue juga suka ini karena dia attention details itu lumayan pas bikin bohlam ini. Kita bisa lihat disini ada di bagian besi ini dia kasih sedikit. Merah-merah. Pantuan cahaya dari si bohlamnya jadi agak sedikit kali. Oke, kalau dari aku ini sebenarnya udah bagus. Layoutnya juga udah bagus, penataannya bagus. Terus dia sawitnya dijadikan jadi point interestnya. Data-data yang disampaikan sudah benar. Kalau memang inilah fakta-faktanya kalau sawit itu menerangi masa depan Indonesia. Sudah dimention semua disini, cuma memang penyampaiannya terlalu banyak dengan kata-kata. Sudah itu aja sih. Oke, untuk karya selanjutnya ini juga layoutnya udah bagus. Cuma agak terganggu di font aja sih. Jadi fontnya terlalu banyak ya. Apalagi font yang untuk headline tuh yang keunggulan kelapa sawit itu agak berbeda dari font yang lainnya. Jadi agak sedikit mengganggu gitu. Karena moodnya berubah tuh dari atas kuning ke bawahnya. Yang bawahnya kan warnanya agak lebih ke pastel gitu kan. Ini bisa dimainin lagi kata-kata nya ya. Jadi mungkin kayak satu line aja gitu. Terus pakai bot. Bot yang penting itu juga bisa. Di sini udah mau coba main icon gitu. Ditempelin sama iconnya juga boleh. Jadi nggak perlu ada tanda panah ini ya. Ini agak ditempelin juga udah cukup sebenernya. Level of detailsnya juga bagus ya. Kita bisa ngeliat di sini. Ini dia nggak cuma. Walaupun ini kita tahu lah ini banyak yang ngambil dari resource ya. Open source di luar gitu ya. Tapi di sini dia ada masukin effort untuk detail kecil. Kayak Monas ada di sini. Ini Monas mestinya ya. Bener ya. Vector Monas gitu ya. Terus ada Pura Bali di sini. Ada kecil. Sawit kecil di sini gitu. Jadi level of detailsnya lumayan gitu. Jadi kalau dari gue simple aja. Data udah pas, udah cocok. Ada kecilnya udah cocok. Di poster ini dia ingin menunjukkan keunggulan kelapa sawit itu apa. Poinnya sudah jelas. Ada tiga poin ini yang dijadikan spotlight. Oke. Jadi ini juara pertamanya. Ini juga bagus banget layoutnya. Terus warnanya juga tone warnanya. Ini juga gue appreciate. Dia bikin. Untuk menjaga flow nya. Jelas. Dia pakai siluet gunung dua ini. Warnanya juga dimainin. Cuman. Di sini space managementnya mesti diperhatikan. Kayak contohnya ini nih. Yang paling. Ini haknya agak maksa ya sebenernya. Sebenernya kalau ini bisa. Lengkungnya ini kan. basically flow ya. Icon buat ngasih tau ada pergerakan atau perkembangan gitu ya. Kalau bentuknya agak melengkung gitu ya. Dari bawah ke gini melengkung itu masih oke. Jadi nggak dipaksa tegak ke gini. Seperti itu. Ini juga lucu nih. Ada palem di atas ini. Jadi kayak bunga gitu ya. Oke poin. Nice. Orang awam melihat. Sekilas. Ini poster lucu. Dari title lucu. Pada gambarnya lucu. Intinya warnanya cocok. Dan. Apa namanya. Penempatan. Icon sama. Unsur artnya juga. Menarik. Ini keren. Lucu. Unik. Pas gue ngeliat ini awal-awal. Gue nginget sama komik. Sepan gue. Keren si cat. Jadi. Ya gue suka. Gue suka. Dari data. Udah sesuai. Dari aku. Ini juga. Lucu. Terus. Kelihatan kalau misalnya. Apa namanya. Ini semua tuh. Gambar sendiri gitu. Oke banget sih ini. Bagus. Penyampaiannya juga. Bagus. Terus paling di. Tuan sih. Lagi-lagi. Karena. Jadinya. Spasinya. Keliatannya. Kayak kebanyakan gitu. Ah iya. Itu yang mau gue bahas. Jadi. Kalau kalian pada saat. Bikin teks. Atau komik. Itu mau pakai justify. Dipartiin ya. Ini. Ini reverse bukan. Jangan sampai ada kayak gini. Ini gak enak banget. Dilihat. Sebenernya ya. Jadi. Kalau emang masih banyak. Yang kayak gini. Mendingan main rata kiri aja. Gak apa-apa. Jadi. Bentuk bubble nya. Dimainin lagi. Bentuk bubble kan. Sebenernya gak harus kotak gini ya. Bisa. Melewat begini. Gitu ya. Atau mungkin. Kalau ini. Ntar dia jadi kayak gini. Atau. Kalau gak di buletin gitu. Agak di rounded gitu. Juga gak masalah. Sebenernya. Misalnya. Ini dia ada. Mata. Love-love gini ya. Mungkin kayak. Sedikit. Bubble nya bisa meliup-meliup gitu. Kita bisa ngebayangin tonenya. Karena dia ngomong. Kalau misalnya. Kalau pakai kotak gini doang. Itu kesannya jadi kayak semuanya datar. Datar gitu aja. Tapi sebelumnya gue appreciate. Ini untuk warna. Ini warnanya. Banyak ya. Kompleks ya. Dari ada biru dan lain-lain. Tapi masih bisa dalam satu. Tema gitu ya. Itu. Something to achieve. Karena gak mudah untuk bermain itu. Ini bagus. Serius. Lucu. Lucu. Ada maskot. Terus. Coba di geser. Penjelasannya juga. Dia. To the point. Dan nyaman untuk dibaca. Itu aja. Sama. Ini juga. Apa namanya. Inspirasinya bagus. Si kelapa sawitnya dibuat jadi karakter maskot. Terus. Untuk. Gaya gambarnya sendiri. Sama warna. Dia. Bagus juga. Karena. Satu tone warna gitu kan. Sama-sama pastel. Sebelumnya gue appreciate. Ini lucu banget ya. Ideasnya. Ini kepala. Eh. Kepala sawit. Kelapa sawit gitu ya. Jadi kayak kelelawar gitu ya. Tapi cute gitu. Sayap. Sayapnya. Pakai. Apa. Mau dibikin. Misalkan-akan itu. Daun sawit. Terus. Ini. Isi. Kelapa sawitnya itu. Dagingnya itu. Dibikin dari muka gitu ya. Gue appreciate. Ini nice. Ini nice. Satu-satunya karya. Yang sangat niat. Dari desainnya. Dari gambar. Dari warnanya. Sampai penjelasannya. Niat banget. Niat banget. Dan memang pantas jadi juara. Itu aja sih. Untuk. Bubble. Dialognya juga. Lumayan bervariasi. Terus. Untuk. Gaya gambarnya. Highlight. Terus. Shadow-nya juga. Bagus. Gradient warnanya juga bagus. Pemilihan warnanya. Oke. Moodnya. Tonenya. Gak ada yang. Beda-beda. Jadi. Ini. Emang bagus banget sih. Cuma ini aja sih. Gue. Apa namanya. Agak. Disappointed sih. Yang harusnya bisa digambarin. Jadi. Berkumpul. Kalimat-kalimat. Naskah. Gini. Naskah proklamas. Ya. Kayak. Kumpulan naskah gini. Harusnya bisa digambarkan gitu ya. Gue setuju. Dengan kalian semua. Untuk kali ini. 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 Karya yang. Cukup menarik ya. Cukup. Apa. Enjoyable to read. Ini. I play sering banget. Ehm. Dia acara. Narrow bubble nya. Terus. Begitu ada informasi-informasi yang emang masih ditulis. Ini kayaknya emang. Anak-anak yang suka. Udah biasa. Bikin. Ini deh. Udah biasa bikin komik ya. Ya. Keliatan. Jadi ngatur. Ngatur-ngatur frame. Ngatur apanya gitu ya. Ini pengalamannya pasti lebih dari 5 tahun sih. Hehehe. Iya. Dia bisa. Kalo kita ngerti. Cara dia ngapus ininya nih. Ya. Itu udah kebiasaan banget. Kalo kita baca komik ya. Kita ngeliat itu. Dia aware banget. Akan ini. Itu. Nah ini juga naskahnya. Sebenernya bisa dibikin. Kalo emang mau banyak tulisan gini. Mungkin informasinya lebih di compact ya. Jadi ada satu teks. Kalimat kesimpulan. Atau. Ya di compact lah. Satu dua kalimat. Untuk ngejelasin satu face ini. Terus jadi. Tulisan itu. Bisa dibikin. Lebih komik lagi. Dibandingin. Jadi bentuk tulisannya sebanyak gini. Ini biasa ada di komik. Itu cuman di depan doang. Buat prolog. Pada suatu saat. Gitu kan. Tapi ga nyampe 4 halaman kayak gini. Terus. Kalo ngeliat dari skillnya nih. Dia udah bisa berani sampe keluar gini ya. Main boxnya udah keluar. Udah cukup dinamis. Gua. Expect nya sih. Sebenernya kalo udah punya ampe skill kayak gini ya. Ini frame udah ga kotak. Kayak begini lagi. Sebenernya. Mungkin dia di satu halaman itu. Dia main gitu ya. Ada. Misalnya contohnya. Ini kan kayak pertama nih. Gitu ya. Ini mana sih yang pertama nih. Disini gitu ya. Mungkin ibunya gambarnya jadi gede gitu. Jadi. Backgroundnya ga ini doang. Mungkin backgroundnya jadi rumah dia tuh. Dimana gitu ya. Buat nandain itu kayak first frame nya. Atau mungkin nih di bagian sendok ini. Dia ga usah pake frame lagi gitu. Jadi dia pake satu halaman ini. Jadi langsung auto frame aja. Frame nya dibuka gitu. Itu apa ya. Gue rasa dari skill yang. Kalo dengan skill dia yang udah sekarang. Yang udah ada sekarang. Kita kasih liat nih. Dia sanggup bikin itu. Sanggup banget. Ini juga. Terus ini yang bubble nya itu juga. Kihatan kalo anak ini shouting gitu ya. Teriak gitu. Sama ini yang terakhir. Ini ada extreme apa segala macem. Mungkin bisa ditata lebih baik lagi. Jadi ga terlalu penuh disini. Kata-katanya ga terlalu panjang gitu ya. Mungkin ini bisa ditambahin box setelah ya gitu. Tapi overall ini karyanya keren sih. Ini karyanya keren. Cara dia nyampur apa. Gambar sama image di belakangnya juga oke ya. Ini ada detail yang di lemari ini. Highlights nya juga sampe ada gitu ya. Lengkap gitu. Nice banget. Nice. Nah ini lucu nih. Ini dia ada kasih informasi. Ada font di belakang kepala ya. Cuman pertanyaannya ini. Kenapa masih ada muka disana. Terus. Ini nih. Cara dia pakai warna. Masih dimenerin lagi nih. Nah. Kan ga keliatan. Nah ini nih. Oke. Terus ini untuk. Apa ya. Visual sama informasinya masih kurang. Club lah. Komen gue poin dari situ aja. Warnanya juga mungkin masih bisa dibenerin. Jadi ga terlalu. Nah ini kayak gini nih. Apa. Dia punya. Si caption tuh jadi ga keliatan nih. Caption nya jadi ga keliatan. kan kan kan. Ternyata. 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 Pembawaan aja sih. Pembawaannya dia. Terkesan kayak. Buru-buru. 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 Ya. Ada kayak. Keguguman sedikit ya. Ada keguguman sedikit. Tapi. Dari konsep dia secara keseluruhan sih. Anak muda banget. Jadi orang mungkin nggak akan terlalu notice dengan namanya kegugupan ini. Itu aja sih. Editingnya udah bagus banget. Terus grafisnya juga oke, karena dia masukin beberapa grafis dengan dia, dibelakangnya pasti pakai green screen gitu kan. Udah oke sih, idenya udah bagus banget. Cara menyampaikannya juga ala anak, ala anak juga. Jadi oke banget. Paling utama, ini video originalitasnya tinggi banget. Dari OP akhir, di shoot sendiri. Penjelasannya juga sangat jelas. Fokus juga mereka, disini kelihatan kayak mereka mau apa ya, mau mengembangkan produk sawit. Nah, ini diantara semua peserta, cuma mereka doanya sampai sedetail ini. Gua appreciate dari cara dia ambil angle-nya juga ya. Jadi setiap, pada apa, dari awal itu, dia pas dia ngomong, dia cerita, dibukung sama visualnya ya. Yang ceritain apa yang diomongin gitu. Oh kita mau ke perpustakaan nih. Dia kasih lihat jalan perpustakaan dimana gitu-gitu. Angle-nya cukup banyak yang fotografic. Bagus, nice menurut gua. Kalau dari gua sih, gua appreciate disitu ya. Selain sama yang ga diomongin sebelumnya. Angle-nya bagus. Terus untuk grafisnya juga, dia menjelaskan semua yang sesuai dengan yang ada di visualnya gitu. Jadi udah oke banget sih ini. Entap. Tony juga ini ya, Tony juga sejalan dari awal ke terakhir ya. Dia ngambil Tony sama terus gitu ya. Ya, konsisten. Konsisten. Jadi ga nyebrang kemana-mana. Nice work. Original, tasnya tinggi. Konsepnya bagus. Jadi kayak news reporter gitu. Datanya semua bener-bener berdasarkan dari data Paspi dan industri sawit. Kalau dari aku, ini konsepnya oke banget. Rapi editingnya. Terus grafisnya juga bagus sesuai dengan yang dijelaskan. Terus warna juga oke juga. Tapi memang beberapa ngambil footage tapi oke sih. Maksudnya ga terlalu jauh gitu dari si konsepnya. Sebelumnya gua appreciate dia agis ya. Ini dia kayak bikin satu video ini jadi kayak satu acara dia sendiri gitu ya. News reporter, news anchor gitu ya. Lagi ngambarin tentang sawit gitu. Itu lucu. Terbuksi dengan cuma dia yang punya ide bikin kayak gini gitu. Cuma kalau dari grafisnya. Nah untuk misalnya dari daerah pas dia ngomong ini itu masih oke. Cuma pada saat begitu udah masuk ke vektor. Itu masih banyak yang bisa diperbaiki gitu ya. Nah ini transisinya. Lucu gitu ya. Terkesan dia kayak ada di sana langsung. Sampai pakai masker segala gitu. Kita lagi covid. Terkesan dia ada di lapangan gitu ya. Ini lucu. Tukup realistis. Apa ya gua nggak bisa throwback komentar selain ada vektor tadi tuh yang masih bisa dibenerin sih. Sisanya bagus. Sisanya bagus. Sisanya bagus. Sisanya bagus. Bagus. Gak melenceng dari data yang ada. Lalu dari grafisnya juga simpel dan menarik. Dari fokus di soundnya sendiri. Dari sound desainnya ya. Sound desainnya pas dengan grafiknya. Trafik-trafikinya juga. Lalu dari background musiknya juga. Cocok juga dengan nuansa. Bukan tribal ya. Tapi lebih ke apa namanya. Ethnic. Kalau dari grafisnya. Udah bagus cuma. Terlalu banyak warna ya. Terus. Tapi masih dalam satu tone yang sama kan. Masih pastel. Jadi masih oke. Terus. Untuk pergerakannya juga. Kelihatan di monas apinya gerak. Terus. Dia ada daun juga gerak. Maksudnya detail gitu. Pergerakannya. Itu juga oke. Terus. Sound efeknya oke. Sesuai dengan gerak grafisnya. Terus. Grafis yang digambarkan. Sama seperti. Narasi yang disampaikan gitu. Jadi ini udah oke banget sih. Termaya tipografinya. Di awal ada beberapa yang jadi. Kalau misalnya masuk sini masih oke gitu ya. Di awal tuh ada yang agak jadi kurang balance. Di awal awal. Nah tapi. Gue mesti appreciate. Ini kayak bikin grafis ya. Dia nggak membiarkan ada satu objek yang stay. Dan nggak bergerak gitu ya. Jadi. Selalu ada motion. Ini. Contohnya disini. Walaupun dia nggak jelasin apa data yang di kiri. Pohonnya ini ada gerak dia. Ya. Nggak kelihatan kayak image yang stay still gitu. Jadi. Cuma ini doang apa. Cuma grafisnya doang. Lekah yang gerak gitu ya. Jadi. Dia nggak membiarkan ada satu. Apa. Satu detik pun. Di. Apa. Dia punya. Frame ini. Diem. Nah itu. Salah satu yang gue appreciate sih. Dari anak motion grafis ini. Detailnya. Untuk. Make sure. Semuanya itu. Terus bergerak gitu. Jadi kita keep. Entertain. Nah. Dari substansinya. To the point. Disitu kan ada tuh. Di bagi atasnya. Di atas laptop itu. Ada tingkat kam. Terekonen kesehatan. Dan tuh bener-bener. Dia jelasin. Dalam. Video itu. Jadi. Nggak berteler-teler. Ada point. Dari grafisnya sendiri. Sebenernya udah bagus. Cuma. Yang di atas si laptopnya nih. Fontnya terlalu banyak. Dan. Terlalu. Rame. Jadinya. Terus. Karena dia. Apa. Penuh gitu. Padet. Jadinya. Apa ya. Terlalu padet gitu. Terus. Untuk disamping-sampingnya tuh. Ada area yang blur. Itu. Kayaknya. Kalau untuk saya. Cukup mengganggu ya. Kenapa nggak dikelebarin aja gitu. Kenapa harus ada blurnya di kanan kiri. Terus. Untuk. Motion-nya sendiri. Untuk. Pergerakannya. Sudah baik. Eee. Walaupun. Enggak. Enggak kayak yang tadi ya. Yang tadi kan semuanya bergerak tuh. Tapi yang ini udah cukup oke sih. Eee. Kalau dari saya. Saya setuju sama Mbak Adele nih. Untuk. Sebenernya untuk style ya. Untuk style-nya tuh. Ini unik ya. Dari cara dikampur warna dan lain-lain. Ini cukup unik. Cuman saya. Cuman saya. Cuman saya. Mestinya. Insert kamu ngasih begini ya. Ada banyak teks gini. Ini mungkin dikasih space ya. Karena kita mau ngeliat yang gerak gini. Atau. Eee. Hira. Ini mungkin. Hira. Mungkin videonya yang di atas. Gitu ya. Karena kita sebenernya mau. Eee. Nonton video kan. Kita mau nonton video kan. Kita mau nonton video. Tapi sayang nih. Ketarik terus ke atas. Gitu ya. Karena di atasnya ada yang teriak. Buat dibaca gitu kasar ya. Mungkin tulisan di atas ini bisa. Diganti di bawah. Terus. Untuk. Eee. Eee. Effortnya gitu ya. Dari. Dia di nyiapin dari setiap scene ya. Gitu. Dan cukup lengkap gitu ya. Maksudnya. Satu scene itu penuh gitu layarnya ya. Nah. Effortnya. Oke ya. Nice. Terus. Dia slide show nya sambil dia ngomong nya. Itu juga. Sinkron. Itu oke. Paling itu aja sih. Yang disayangkan ya. Eee. Tapi untuk eksperimen nya dan. Percobaan nya untuk ini. Itu oke. Berani. Berani. Appreciate it. Nice. To the point. Ada nyindir-nyindir nya. Buat orang-orang yang anti sawit. Nah. Disini dia menyindir juga berdasarkan data. Itu dia. Dan. Gue suka banget sama namanya. Eee. Cara dia ngomong. Nah. Jadi kayak apa. Nyatu gitu. Nyatu. Nyatu. Dengan sama videonya. Eee. Cara dia ngomong sama. Eee. Videonya. Eee. Kalau dari. Grafis nya sendiri. Ini udah oke banget. Pergerakannya juga. Oke. Walaupun gak pake. Vector. Tapi ini udah cukup oke. Dengan. Foto-foto yang. Dan gambar yang. Mewakilkan narasinya. Eee. Terus. Nah. Untuk pergerakan. Phone nya. Juga. Engga. Apa ya. Engga. Engga. Engga monoton gitu. Ada beberapa gerak gitu. Nah. Terus. Background disini. Yang. Agak berubah-berubah warna itu. Juga bikin. Eee. Kita nontonnya gak bosen gitu. Ini oke banget sih. Ini. Yang saya. Suka. Sebenernya. Karena dia nyampein pesennya sih. Jadi. Dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus. Dia masuk ke case. Yang emang. Eee. Dia notice gitu. Tentang. Loh. Ini aslinya kayak gini kok. Ah. Kabarnya beda gitu ya. Terus. Eee. Gue appreciate. Dia cara narik garisnya. Untuk grafisnya sendiri. Eee. Eee. Sebenernya. Ini unik ya. Jadi. Dia ini. Eee. Berhasil. Apa ya. Kayak. Ngegabungin lah ya. Ngegabungin dari berbagai gaya. Gaya. Ya. Jadi gaya yang terlihat. Kira bakal faktor banget. Gitu. Merubah jadi. Eee. Main fotografik yang sejarah tadi. Gitu ya. Merubah jadi main kertasnya kayak gini nih. Banyak. Banyak permainan gitu. Gitu. Jadi kita keep entertain gitu ya. Tapi bukan permainan yang asal-asalan gitu. Tapi semuanya tertata gitu. Jadi begitu dia mau ngomongin paper. Dia pakai background paper gitu ya. Gue suka ini. Eee. Salah satu menurut gua. Eee. Sesuatu yang berhasil ya. Berhasil ya dalam penyampaian dan permainan grafisnya ya. Hey. 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 Hey.